Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hanson disini dan seperti biasanya setiap hari ini saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Sobalah kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh jalan sempat terus saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga tegur-tegurkan lonceng notifikasinya supaya kalian keketinggalan update baru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita akan mulai dari market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 959 miliar dolar atau naik sekitar 0,66%. Bitcoin sendiri di angka 21.300an, Ethereum 1.233, BNB 238, XRP 0,36, Cardano 0,5, Solana 41, dan Dogecoin ada di hutang ke 10 dengan harga 0,06 dolar. So, pada hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau walaupun kenaikannya tidak terlalu signifikan hanya sekitar 0,7% sampai 1,7%. Top performernya adalah Ethereum hari ini dengan kenaikan 1,68% ke 1.232 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disini disebutkan Bitcoin may still see while week end as Bitcoin price avoids key 22k zone. Jadi, kita udah di hari minggu lagi guys. Otomatis nanti malam kita akan melihat closing weekly candle. Biasanya ketika kita menjelang closing weekly candle itu akan terjadi semacam volatilitas. Jadi, kalian yang merupakan short term trader itu wajib waspada. Dan pertanyaan sejuta umatnya adalah tentunya apakah kita akan mampu reclaim harga 200 week moving average? Ataukah untuk kedua kalinya secara berturut-turut kita akan closing weekly candle di bawah 200 week moving average? Nah, kalau kita bicara soal beberapa indikator lainnya. Yang pertama, S&P 500 itu sebenarnya mendapati minggu yang cukup baik minggu ini. Dimana ada terjadikan naikkan sebesar 6% dan ini adalah minggu kedua terbaik secara performa ya di tahun 2022 untuk S&P 500. Yang mudah-mudahan momentum ini bisa di carry ke minggu depan lagi dan berlanjut gitu ya. Kalau misalnya kita terus melihat S&P 500 menguat, maka kemungkinan besar kita juga akan melihat Bitcoin ikutan ketarik naik. Tentunya karena kalau misalnya kita melihat S&P 500 terus-menerus naik gitu ya, apalagi dengan persentase yang cukup signifikan, itu bisa kita asumsikan bahwa investor mulai start confidence lagi ke market gitu ya. Dan itu juga bisa jadi berdampak ke confidence para investor di dunia cryptocurrency. Nah kemudian kalau kita bicara soal volume, key level secara volume, menurut satu analis itu ada dua area gitu. Di sekitaran Rp 20.000 sampai Rp 21.000, menurut sang analis sebenarnya tidak banyak yang bisa kita lihat karena di sini tidak ada area yang signifikan. Kalau misalnya kalian pengen lihat area yang signifikan itu nanti di Rp 19.000 sebagai area volume support, kalau untuk resistance-nya di sekitaran area Rp 22.000 seperti yang dia sampaikan di sini. Oke Rp 19.000 untuk support-nya, dan untuk heavy resistance-nya nanti berada di sekitaran area Rp 22.000. Oke, dan juga tentunya kita melihat adanya bound atau rebound dari altcoin juga karena mengikuti Bitcoin tentunya. Dan saya mungkin tidak bahkan bahas terlalu detail untuk altcoin karena menurut saya untuk sementara kemungkinan besar altcoin masih akan tetap ya sangat bergantung kepada pergerakan Bitcoin. Kalau Bitcoin-nya naik, ya mereka naik. Bitcoin-nya turun, ya mereka ikutan turun. Jadi untuk sekarang kita akan sulit gitu ya melihat altcoin untuk di-couple dari Bitcoin. Nah, karena kita ada di hari minggu lagi, kita pengen cek kira-kira untuk minggu depan event apa yang cukup penting untuk kita pantau gitu ya. Nah, dan lagi-lagi kalau kalian perhatikan nanti di tanggal 29 Juni, itu kakek Powell kembali akan speech gitu guys. Oke, setelah kemarin testify di hadapan para senat. Kali ini mereka juga, si kakek Powell lagi-lagi akan melakukan speech. Dan tentunya ini kembali akan menjadi highlight gitu ya. Apa yang akan dia sampaikan di speech berikutnya. Dan juga jangan sampai lupa, di tanggal 6, bukan 6, di tanggal, coba kita cek ya. 8 Juli 2022, itu kita akan melihat unemployment rate gitu ya. Dan previous-nya itu masih 3,6%. Menurut saya ini juga salah satu event ekonomi yang cukup penting gitu ya, unemployment rate. Atau tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Karena untuk mengontrol unemployment rate, itu juga adalah salah satu tugasnya The Fed gitu. Jadi, yang memengaruhi kebijakan The Fed itu hanya inflasi, oke. Dan juga yang kedua adalah unemployment rate. Kedua itu yang mereka punya kewajiban untuk kontrol gitu ya. Dan ya, itu adalah event-event yang perlu kita perhatikan untuk berapa minggu ke depan. Minggu ke depan kita melihat ada kakek Powell's speech. Minggu ke depannya lagi kita akan kedatangan data unemployment rate. Jadi ya, kita mungkin akan melihat dua minggu ke depan cukup exciting buat market. Nah, yang berikutnya ini adalah salah satu chart yang menurut saya cukup menarik. Ini adalah technology adoption curve. Dan kita membandingkan tingkat adopsi atau tingkat pertumbuhan users antara cryptocurrency dan juga internet. Nah, kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun gitu ya, di awal kemunculannya antara internet dan kripto, sebenarnya kita melihat kripto itu outperform daripada internet. Jadi, pertumbuhan usersnya itu lebih kencang daripada yang terjadi pada saat internet baru dimunculkan. Dan diekspektasikan, pertumbuhan tahunan untuk kripto itu akan ada 80% angkanya. Jadi, dari tahun ke tahun kita mulai ada peningkatan 80%, 80%, 80%, sampai kemungkinan kita mencapai 1 miliar users di kripto, baru pada saat itu kita akan melihat semacam diminishing return. Dan growth-nya atau pertumbuhannya akan mulai melambat dan mencapai ke angka 33%, yang dari awalnya 80%. Ya, tentunya ini adalah sebuah hal yang wajar gitu ya, ketika sebuah teknologi sudah mainstream, tentunya untuk melihat pertumbuhan yang sangat besar itu akan sangat sulit gitu. Karena ya hampir semuanya sudah pakai, sama seperti internet, sama seperti handphone sekarang, yang sudah mainstream. Tidak mungkin kita bisa harapkan pertumbuhan penggunanya itu sama ketika dia baru dimunculkan. Ya kan? Karena pada saat itu kan belum banyak yang menggunakan. Jadi, peluang atau ruang untuk pertumbuhan itu masih besar. Tapi kalau misalnya sudah mainstream banget, seperti internet dan juga handphone sekarang, tentunya untuk mengharapkan pertumbuhan yang sangat besar itu sudah sangat susah. Oke? Dan untuk kripto sendiri, kita sebenarnya masih termasuk sangat awal gitu guys. Kita bahkan baru mencapai mungkin ratusan juta orang saja. Oke? Dan kita masih mempunyai perjalanan yang cukup panjang. Kalau memang ini benar gitu ya, maka diekspektasikan di tahun 2024 sampai 2025, kemungkinan kita sudah akan melampaui 1 miliar users. Dan tentunya itu akan berdampak baik juga terhadap market kripto secara keseluruhan. Semakin banyak usersnya, tentunya investor di kripto semakin banyak, otomatis harganya semakin tinggi. Oke? Dan ya, itu saja beberapa data dan berita hari ini yang ingin saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita coba masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya ingin mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Nah, yang bisa kita lihat di weekly chart adalah sebenarnya kita masih cukup jauh ya dari 200 week moving average. Tentunya kita masih mempunyai kesempatan untuk dapat reclaim area 200 week moving average. Karena kita masih mempunyai ya belasan jam lah gitu guys. Dan biasanya menjelang weekly candle closing itu kita akan melihat semacam volatilitas. Dan kalau misalnya kita mampu mendorong di atas area tersebut, saya sudah sampaikan juga di video saya beberapa hari yang lalu, bahwa itu adalah pertanda yang sangat baik guys. Kalau kita mampu reclaim area 200 week moving average. Karena pada saat itu terjadi, kemungkinan besar sebagian investor akan merasa, oke, kita sepertinya mampu reclaim lagi area 200 week moving average. Dan sepertinya kita akan mengulangi hal yang sama dengan terjadi beberapa kali sebelumnya, di mana setiap kali kita closing di bawah 200 week moving average, kita kemudian langsung reclaim lagi di atas. Oke? Dan itu adalah pertanda bahwa 200 week moving average masih kita bisa jadikan sebagai area support. Namun so far tentunya kita belum melihat kita mampu reclaim area tersebut, jadi kita masih harus tetap agak skeptis gitu ya. Harus waspada dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Namun sekali lagi dari segi indikator, kita belum melihat adanya perubahan bahwa kita masih berada di area yang sangat oversold. Dan ini menurut saya adalah sebuah opportunity yang sangat baik gitu ya. Bagi saya untuk mencari peluang untuk short term bounce. Menurut saya dengan adanya indikator weekly RSI, menunjukkan area oversold itu sangat signifikan, dan menunjukkan bahwa area market sudah sangat overheat gitu ya dalam menjual Bitcoin-nya. Dan itu bisa jadi peluang bagi saya untuk mendapatkan sedikit cuan gitu ya. Walaupun kemungkinan kita belum mendapatkan reversal, tapi short term bounce itu sangat memungkinkan. Nah kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, mungkin di 4-hour chart. Oke ini hilangkan dulu. Nah seperti yang saya sampaikan kemarin guys, bahwa walaupun kita kemarin mendapatkan breakout di sini, tapi masih belum disertai dengan peningkatan volume gitu guys. Belum ada peningkatan volume yang signifikan terjadi. Itu yang membuat saya sedikit skeptis dengan breakout yang terjadi di sini. Oke saya lebih pengen melihat breakout-nya itu disertai dengan volume yang keceng. Oke. Baru dari sana saya baru akan lebih confidence mengatakan ini breakout-nya valid gitu. Kemungkinan kita bisa melihat sedikit volatilitas kalau misalnya kita mampu breakout dari high sebelumnya di sini ya guys. Dan kalau dari itu yang terjadi gitu ya, kita tinggal menunggu lagi pattern bullish continuation. Dan ini bisa menjadi sebuah setup bagi saya juga untuk menambah posisi gitu ya. Dan targetnya tentunya ada sekitaran 24.500-25.000. Kalau yang di sini mungkin hanya untuk short term gitu ya. Karena saya hanya mungkin akan memanfaatkan pattern bullish continuation kalau dikasih. Kalau tidak ya sudah saya tetap maintain saja posisi saya yang sudah saya buka dari sekitaran sini. Gitu ya. Sekali lagi guys, untuk sementara, kalau misalnya kalian memang berencana untuk buy karena kita breakout dari trendan di sini, menurut saya kalian harus tetap waspada. Sekali lagi stop loss-nya jangan sampai tidak ada. Karena tentunya ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa momentum bullish sekarang itu belum terlalu kuat gitu. Dari segi indikator tentunya kita melihat adanya sedikit hidden bullish divergence ya. Dimana kalau kita perhatikan, sebenarnya kita belum sempat menyentuh high sebelumnya di sini. Yang pada intinya kita masih membentuk potensial lower high. Namun di indikator kita sudah membuat higher high. Alias di sini ditunjukkan bahwa para buyer sudah mencoba semaksimal mungkin untuk mendorong harga ke atas, namun belum berhasil untuk at least nge-retest area high sebelumnya di sini. Yang kedua juga tentunya volumenya belum terlalu besar. Oke, jadi itu adalah kedua hal yang perlu kalian keep in mind ketika kalian mencoba untuk buy di sekitaran sini. Yang saya pengen tunggu, saya sampaikan sekali lagi adalah sebuah peningkatan secara volume dari arah buyer baru dari sana. Saya akan mencari pattern bullish continuation. Dan menurut saya ini adalah sebuah setup yang lebih aman gitu ya. Karena stock loss-nya saya bisa protect di bawah pattern di sini. Oke, sehingga dari segi risk and reward kemungkinan akan tetap memadai. Dan kalau misalnya kita akan kembali gitu ya, masuk ke dalam pattern ini. Dan kita malah melihat peningkatan volume dari arah sellers gitu ya. Apalagi disertai dengan breakdown dari trendline di sini. Ketika kita breakdown. Baka menurut saya kita mempunyai chance yang cukup besar untuk at least nge-retest area low di sini. Baru dari sini kita akan lihat lagi apakah sudah ada tanda-tanda bahwa kita melihat kelemahan momentum bearish. Dan itu bisa jadi berarti kita hanya membuat corrective move di sini. Membuat dua wave. Dan kemudian naik lagi. Ataukah kita masih belum melihat ada tanda-tanda bahwa para bulls sudah kembali masuk. Dan malah kita membuat pattern bearish continuation di sini. Kalau ini yang terjadi maka kemungkinan besar kita akan malah kembali retest ke area low di sini. Di sekitaran 17.600. Jadi ini semuanya tergantung dari price action yang nanti muncul ya guys. Jadi kalian perlu keep in mind beberapa senario yang bisa terjadi berikutnya. Ingat sekali lagi kita berada di weekend. So volume kemungkinan juga tidak akan terlalu besar. Rentan akan manipulasi. So kalau kalian memang berniat untuk trading hari ini. Yang menjadi pesan saya ya stay safe aja guys. Jangan sampai kalian over leverage oke. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai selesai semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.